Lima tersangka filiator judi online ditangkap Satuan Tugas Asta Cita Reserse Kriminal Polres Cimahi, Jawa Barat. Kelima tersangka diduga dengan sengaja mempromosikan bisnis digital judi online yang biasa beroperasi di wilayah hukum Polres Cimahi. Dari kelima tersangka, tiga diantaranya perempuan dan dua tersangka lain yang merupakan transgender. Dari rilis yang digelar pada Senin Siang, lima selebgram yang ditangkap mempromosikan judi online melalui Instagram Story. Mereka semangatkan lima uang dari buahnya di luar negeri ini. Sehingga pada saat orang yang punya asal di kolom polres, memutip itu langsung masuk ke dalam aktivitas di luar negeri ini secara otomatis. Atas perbuatannya, para tersangka diancam hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia